Intro Hal itulah yang menyebabkan penduruk negeri taif melempar Nabi Muhammad SAW dengan batu besar Demi dat yang mana jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya Yang kedua ada yang namanya Babu Sodaqah Pintu untuk orang-orang yang rajin sedekah Makna hakiki adalah bahwa setan itu diikat pada saat bulan suci Romabu Dan di tangan saya sudah tampil nama-namanya dan catatannya Untuk itu saya minta ya Untuk teman-teman yang namanya Dana dan juga Faiz maju ke depan Faiz dan Dana maju ke depan Iya Dana ini mengangkat tema tentang penyerahan Kota Taif Dimana disini ada catatan dari guru-guru kita Dari Pak Kiai Fikri ingatan dana sangat kuat Masya Allah Untuk Faiz Catatan untuk Faiz dari Pak Kiai bilang sudah bagus Perhatikan powernya dan kita akhirnya akan memutuskan Yang pertama Yang pertama Untuk Dana dan Faiz Yang lolos Ke babak berikutnya Adalah Faiz Tepuk tangan untuk Faiz Masya Allah Faiz dari Riau Dumai Berhak lolos ke babak yang berikutnya Faiz Kami mohon untuk mundur dan berikutnya Dana masih tetap di tempat Ya kami minta untuk peserta yang berikutnya Maju ke depan adalah Putri Kalau Dana tadi sudah kita bacakan ya Putri ini mengangkat tentang tema Wangi aroma orang yang berpuasa Catatan untuk Putri Tadi dari ayah Maulana bilang penampilannya lebih baik daripada yang kemarin Dan yang berhak lolos Untuk ke babak selanjutnya Antara Dana dan Putri Yang lolos adalah Dana Selamat untuk Dana Selamat untuk Dana dan Nenek yang mendampingi buat keluarga di Jember dan juga di Jakarta Selamat sekali lagi untuk Dana Sudah lolos untuk ke babak yang berikutnya Sekarang si kembar maju ke depan Rizky dan Rifki Dan juga putri Rizky dan Rifki Membawakan tema yang sangat luar biasa Bertepatan di bulan Ramadan Temanya adalah Ramadan setan diikat Banyak catatan dari juri-juri kita Dan rata-rata hampir semua juga memuji Dari Kiai Fikri bilang Tektoknya Sudah oke Seperti kelompok-kelompok sebelumnya Tetap harus ada Satu orang Yang harus pulang Di babak ini Untuk itu Kami mohon Dengan hormat Untuk Ayah Maulana Untuk bisa memberikan pengumuman Siapakah yang harus dipulangkan Pada hari ini Atau harus tereliminasi Ayah Maulana Waktu dipersilakan La ilai lanta subhanaka inikun Nuhu walimin Bismillahirrahmanirrahim Keinginan kami Semua bisa lolos Semua bisa selamat Tapi dengan berat hati Ayah yang harus membacakan ini Dan harus menyampaikan kepada semuanya Bahwa yang harus pulang Untuk belajar di rumah Adalah Dengan berat hati Aku harus ucapkan adalah Putri Mohon maaf Putri Kamu harus pulang dulu ya sayang Belajar di rumah Tidak apa-apa ya Tidak kecewakan Tidak aku kesini mau belajar Perasaan saya Kalau dalam hati Mas sedih Mama Tidak apa-apa Saya tereliminasi Mungkin ini Saya belum menampilkan yang terbaik Teman-teman Semangat ya Aku doakan Teman-teman yang masih berjuang disini Semoga diberi kelancaran Oleh Allah Bisa menampilkan Yang lebih baik lagi Terima kasih Mama Sudah mendoakan saya Sudah mendoakan saya Sudah mendampingi saya disini Tapi saya tidak kecewa Karena saya ingin bisa Ya terima kasih buat ayah Putri Terima kasih juga Dari semua Dewan Juri Abi Pak Riai Fikri Pak Riai Agus Dermawan Sekali lagi Kakak Fadli Mau mengucapkan selamat Yang lolos Dan putri Ya Jangan berkecil hati Masih banyak kesempatan Buat putri Putri masih muda ya Dan apalagi sekarang Alhamdulillah seluruh Indonesia Sudah kenal sama putri Sudah kenal Mudah-mudahan putri bisa lebih hebat lagi Masya Allah Tabarakallah Ya Ya Buat semuanya Ya Berbicara pertemuan Pasti ada perpisahan Dan sekali lagi Buat semua teman-teman Dai yang ada di rumah Dan teman-teman Dasi yang ada di rumah Ya Kita besok Akan kita lanjut lagi Di bebak yang berikutnya Akhirnya Kakak Fadli Menundur diri Sampai berjumpa lagi besok Pokoknya jangan sampai ketinggalan Nonton terus Dai Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax